Di sini terkenal yang sering kita beli, nanti kita ke sana ya, sate kalau lewat sini selalu makan di sini. Dua lantai di atas saja katanya, kelihatan semua di sini, dekat jendela, ke situ-situ, bapak lantai, kalau duduk ke sana bu, mau duduk ke lesehan, sini aja, sini bu, sini bu, sini bu. Dapurnya di situ ya, sibuk banget, biar nyonya yang besar, kayak gini, ini kan sebenarnya baru jam 11, sebentar lagi bakalan penuh ya, baru jam 11, jadi sebentar lagi jam makan siang, untung kita nyampainya sebelum makan siang, jadi masih senggang. Di lantai atas juga adalah, jadi tiga lantai, apa empat lantai, banyak banget, ini sate seperti ini, sate seperti ini, sate kambing ini, satu porsi, dia hanya dipisah ininya, bumbunya dipisah, kayak gini, dipisah kayak gini, kita coba. Hmm, enak banget. Ini juga ada sopnya, uh panas sopnya, sop kambing ya, sop kambing, ayam bakar, curip, ayam goreng, sedikit-sedikit ayam bakar. Nah ini, eh, acaranya ya, acaranya seperti ini, ada lalapnya, ada sambal, ya seperti itu ya, ini top banget lah pokoknya, tidak ada duanya di daerah, eh, daerah apa sih bu namanya itu, daerah apa ini namanya? Daerah apa? Hah? Kemana cirebon, kuningan, kuningan. Arah kekuningan ya, saya lupa nanti kampungnya, arah kekuningan pokoknya. Sambalnya enak ya, yaudah kita makan dulu ya, pokoknya ini top banget. Saya kurang berapa kali sih, tiga kali ada nggak bu? Ada tiga kali, tiga kali makan disini, dan enak ya, nggak kecewa, harganya saya lupa, tetapi saya pesen dulu aja. Ya, pokoknya seperti itu ya, saya, kita makan dulu, kita cobain sopnya, sop, sopnya kita cobain, itu ayam kabung bu? Sopnya, eh, udah deh, nggak ada duanya, nih, apa namanya, dagingnya. Hancur. Top ya. Top banget. Eh? Eh, jauh sama semalam saya makan kan, makan juga sama kayak sate juga. Eh, jauh, jauh tanah ke langit. Enak, tapi ini lebih enak lagi. Kalau ininya mirip sih, si satenya beda, enak. Oke, makan dulu ya. Ini lemaknya ya, kita coba lagi. Ini terakhir ya. Ini ayam bohongan terimu buahin, enak. Sate-nya juara. Enak banget. Juara tadi. Sekarang sudah mati sendiri ya, karena mungkin dari bensin ya, dapet yang nggak bagus, ya polusinya tinggi, makanya dia nyala lampunya. Tapi, dia kan akan koreksi ya terus-terusan si mesinnya, walaupun tidak dihapus. Kalau nanti ketemu yang bagus lagi, dia akan mati lagi si antipolusin vault-nya. Ya, kemarin sempat, ya tenaganya berkurang lah, 10% gitu ya, kalau nanjak-nanjak. Tapi, mungkin sekarang kalau sudah mati lagi lampu K-nya, ini harusnya yang normal lagi. Ya, seperti itu ya. Untuk lampu engine kemarin kan ada yang lainnya juga tuh. Nyala, iya betul nyala. Terus, sekarang sudah nggak ada. Sudah mati ya. Mati sendiri nggak diopain. Karena saya kan nggak bawa alat untuk menghapus. Ya, dan barusan sudah makan ya sate. Itu, mantep lah, top ya. Sobnya enak, ayamnya ayam kampung. Terus, sate kambing muda ya. Jadi, cukup enak kalau lewat sini, selalu saya makan di situ. Karena enak ya. Tapi, hari ini saya sudah makan, berarti sudah dua kali sate ya. Serem juga. Takut, korostrol. Yaudah, itu dulu ya. Nanti ini arah ke kuningan ya. Alah ke kuningan. Jadi, udah kuningan ya. Ini udah kuningan. Nanti setelah kuningan itu kan, jalan berlewok-lewok-lewok-lewok, tembusnya ke Ciamis. Dari Ciamis ya, terus ke Rasik Malaya. Ya, gitu ya. Rasik Malaya ya, ke rumah. Jadi, seperti itu. Jadi, ya, ya, kita tanya pengenanya, nanti kalau ada yang seru-seru, yang indah-indah, nanti saya akan videokan ya, kondisi jalannya seperti apa, yang kalau lewat kuningan. Yang nyetir si Urip ya. Barusan saya nyetir, saya berapa ratus kilo ya. Sekitar, 200 kilo saya nyetir. Si Urip, nanti 200 kilo. Eh, sekarang sih ketasnya nggak sampai cuma 100 kilo nih. Berarti sisanya si Urip 100 kilo. Tapi dia paling banyak sih sebenarnya makan kilo-annya dibanding saya. Oke, itu. Makannya juga banyak. Alhamdulillah ya, sudah duhur. Tapi ini kayaknya mau hujan ini. Tuh, udah duhur ya. Info harga ya, yang barusan, biar lengkap videonya. Untuk sate itu sekitar 40 per porsi ya, 10 isinya. Kambing muda. Tapi kalau sopnya murah ya, cuma 15 ribu. Sopnya 15 ribu. Terus ayamnya, berapa belas bu? Ayamnya 2 limaan. Oh, 2 limaan. Karena ayam kampung. Yang dibakar atau digoreng sama. Itu aja informasi harganya. Cukup lah ya. Karena dari kemarin kita nggak makan enak gitu. Nah, sekarang makan enak. Kemarin kita makan indomie kebanyakan. Amugensi. Ya, seperti itu ya. Jadi sekarang pas di jalan kan kita nggak bisa ya, pas di jalan kan susah kita untuk bikin-bikin atau masak-masak. Jadi yang yang ini aja ya. Jadi yang pokoknya. Jadi kita nggak beli-beli yang nggak enak. Jadi yang udah pasti enak pasti kita beli gitu ya. Sholat dulu ya. Sholat dulu di mesin di Kuningan. Masih urif di sana. Bagus mesinnya. Bersih, rapih. Ya, kita sholat dulu ya. Ketiduran ya. Tadi setelah diganti eh, telah makan sate. Ketiduran ternyata udah dimasuk jamis ini ya. Masuk jamis. Tapi ya itu yang dari ala Kuningan itu ya. Saya nggak tahu namanya. Cuman belok-belok belok-belok gitu seperti biasa. biasanya malam kalau kita lewat sini ya. Sekarang siang. Jadi pemandangannya bagus ya. Pas di sawah-sawah. Jalan sih bagus ya. Cuman ya itu belokannya patah-patah. jalannya kecil. kecil tapi sebagian banyak banget itu truk ya yang sini truk bus gitu pada jalannya ya ya termasuk kecil sih kalau segininya dan belok-beloknya itu hai hai jalan sampai di bawah muter-muter ke bawah jalan di atas tadi oke, ini kita sudah sampai ke Tasikmalaya sudah tembus-tembusnya ke Tasik tadi hujan kita beli basa kecilat di Indihiyang ini jam berapa? jam berapa? jam berapa? jam 4 ya? eh, jam 3 kurang jam 3 kurang ya sudah sampai jam 4 kurang jam 4 kurang sudah sampai Indihiyang sekarang sampai Tasik sudah sampai rumah sudah dari sini sudah dekat rumah jadi sudah sampai nanti sudah makan basa kita sudah selesai video ini ya jadi terima kasih sudah menonton video ini sampai jumpa lagi ya nanti kita paling kalau mau bikin pas pulang ke Jakarta ya nanti kita cari yang seru-seru terima kasih ya nanti kita lagi pesan basonya nah ini baso gejerot ya baso di kita tuh disini di Tasik ini terkenal ya Tasik ini terkenal enak ya mie-nya kecil-kecil dan lembut terus nah ini baso gejerot ini ini ada isinya itu adalah kayak ada cairannya kalau dimakan itu cairannya keluar makanya selutnya tahu gejerot ya yang disini cabangnya saya baru pertama kali makan yang dinih yang biasanya di Tasik ya sama yang di Mangku Bumi ini ciri khas ciri khas sambalnya itu ini cabel mantas satu sambal apa saya nggak tahu terus satu lagi ciri khasnya adalah sausnya sausnya itu saus bawang saus bawang atau ini sama ini saus bawang juga ya bu ya kita kasih cukup sedikit pokoknya ini enak ya saya mau makan dulu jadi sekali lagi terima kasih ya sudah nonton ini mereka suka nih baso ini si cukup suuk mereka suka baso gejerot hanya-anya nggak usah ya oke ya kalau tehnya itu besar banget gelas tehnya harganya 4 ribu tapi gelasnya super jumbo ya jadi sudah saya minum tadi segini airnya jumbo pokoknya ya ini ini kita lagi di arah ke rumah ibu ya tapi lewatnya dari Indihian ini ini kampung Sindanggali dulu saya sekolah disini ya di arah sini sekolah tapi agak masuk lagi ke ya nanti pertigaan ke kanak ya teman saya disini nih yang yang punya masjid apa maksudnya meninggal siapa teman saya karena kelelahan waktu itu dia main pingpong terlalu capek eh tinggal lama dia meninggal nah sekolah kesini sekolah saya di sana tiap hari kita kesini ya naik sepeda naik sepeda BMX ya seperti itu belinya 70 ribu dulu mahal ya tahun segitu mahal banget ya seperti itu ya tambahan videonya